Assalamualaikum Netstuber, pada video kita kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara merubah settingan keyboard pada Mi TV Stick. Oke, let's go! Sebelum dilanjut, bagi Anda yang baru saja mampir ke channel Netstuber, silakan di subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya. Klik, klik, klik. Oke, terima kasih. Pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang Xiaomi Mi TV Stick ini, dan salah satunya adalah kelebihan dan kekurangannya. Silakan bagi Anda yang belum nonton, bisa di cek video sebelumnya. Bagi kalian yang masih bingung cara menggunakan keyboard Mi TV Stick ini, kalau misalnya settingannya masih dari sistem atau dari bawaan Mi TV Stick, bahasanya bisa bahasa Cina atau bahasa Arab. Kalau kita misalnya ketik di keyboardnya, nah ini munculnya kayak gini. Nah, ini adalah settingan yang bahasa Arab Mesir. Lalu bagaimana kita merubah keyboard Mi TV Stick ini ke settingan Inggris atau Indonesia? Mari kita bahas. Ternyata caranya sangat mudah, kita masuk ke setting, kemudian kita masuk ke preferensi perangkat. Selanjutnya, sesudah masuk ke preferensi perangkat, kita masuk ke keyboard. Di settingan keyboard ini ada tiga pilihan, yaitu settingan keyboard. Kita punya satu pilihan saja. Yang kedua, setelan keyboard. Nah, di settingan keyboard ini kita bisa merubah bahasa yang akan kita pakai untuk keyboard Xiaomi Mi TV Stick. Kita tinggal masuk ke bahasa saja, di sini pilihan yang bahasa. Di sini ada pilihan bahasa sistem. Kita bisa off-kan kalau misalnya kita pengen manual memilih bahasa yang kita akan setting. Kebetulan, default bahasanya di sini adalah bahasa Arab yang saya dapat. Bahasa Arab Mesir kita off-kan saja dan bahasa setelan sistemnya kita off-kan juga. Kita pilih bahasa yang kita akan setting. Saya pilih bahasa Indonesia dan ternyata tidak ada pilihannya. Kalau bahasa Sunda, ewe. Sangat disayangkan sekali bahasa Indonesia tidak ada. Kalau Vietnam sama Thailand ada ya. Mungkin update selanjutnya bakal ada bahasa Indonesia. Kita pilih yang Inggris USA saja. Oke, kita pilih Inggris AS. Tapi di sini masih aktif yang gunakan bahasa Arab-nya. Nanti kita harus off-kan dulu. Jadi kita setting manual dengan gunakan bahasa sistemnya off. Dan Arab Mesirnya off. Kita on-kan satu saja, Inggris AS. Oke, next. Sudah kita pilih bahasa Inggris AS. Kemudian kita tinggal back saja. Dan kita coba untuk masuk ke Google Play. Oke, kita sudah masuk ke Google Play. Kita masuk ke telusuri atau pencarian. Di sini juga kita bisa menggunakan Google Voice. Oke, sudah berhasil. Jadi keyboard-nya sekarang menjadi bahasa Inggris. Jadi bahasa QWERTY ya. Ini pembawa keyboard-nya yang umum kita gunakan. Dan yang bagusnya sudah include smart keyboard. Kita lihat bagian atasnya. Kalau kita ketik. Misalnya kita ketik smart. Lalu ada pilihan yang akan kita pilih apa gitu. Yang di atas nih. Di atas keyboard. Jadi sangat keren. Kita bisa memilih langsung pencarian yang kita inginkan. Oke, next. Itu dia tutorial cara merubah settingan keyboard pada Xiaomi Mi TV Stick. Kalau suka dengan video ini, silakan untuk di-like, share, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih sudah menonton. Haturnuhun. See you next video. Wassalam. Terima kasih sudah menonton.